Intro Salam Bapak Ibu Saudara Memenuhi kebutuhan kerohanian anak-anak khususnya di masa-masa seperti sekarang ini adalah sesuatu yang mendesak dan juga sangat penting Seperti firman Tuhan katakan didiklah anak-anak pada masa mudanya maka kelak dewasa mereka tidak akan menyimpang dari jalan itu Karena itu gereja anak Eagle Kids siap untuk menjadi partner Anda dalam membina kerohanian anak-anak ini bukan hanya lewat ibadah online tapi juga sebuah kelompok sel yang bernama CG Kids Di CG Kids anak-anak akan diajak mengenal Tuhan lebih lagi memiliki saat teduh pribadi mengaplikasikan kebenaran firman dalam kehidupan sehari-hari Di CG Kids juga ada persahabatan dengan rekan-rekan seusia yang akan mengajak mereka belajar melayani dan juga ada kakak yang akan membimbing kerohanian mereka Kalo itu jangan lewatkan kesempatan ini segera daftarkan anak-anak Anda bagikan kabar baik ini juga kepada rekan dan keluarga Kami tunggu anak-anak Anda di CG Kids Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Makanan kasurabaya, ya ingat apa kuncinya? Kasurabaya, betul. Nanti yang tahu jawabannya boleh langsung di-unmute dan langsung jawab ya. Oke, akan ada gambarnya. Gambar yang pertama gamblur, gambar yang kedua adalah gambar yang sebenarnya. Oke ya, yang tahu jawabannya silahkan langsung jawab. Oke, gambar pertama ya. Teluhnya, ini adalah makanan kasurabaya yang terdiri di sayur, buah, dan bumbu petis. Lebih enak jika dimakan dengan kerupuk. Rujak, gaduh-gaduh. Rujak, hutek, hutek, hutek. Oke. Rujak. Kita buktikan ya, gambar kedua. Mr. Henry, apakah benar jawabannya rujak atau tidak ya? Rujak, cingur. Rujak, cingur, benar sekali. Wah, terbukti nih orang Surabaya ini ya. Berikutnya, gambar. Rujak, surabaya. Ya, gambar kedua. Ini adalah makanan kasurabaya juga ya, pastinya. Ini terdiri dari sayur, dan ada bumbu ketela. Bumbu saus ketela di atasnya. Biasanya, semanggi, semanggi. Semanggi, semanggi. Kerumut semanggi. 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 Oke, kita buka makanan. Semanggi, guys. Benar sekali semanggi Surabaya. Terakhir, terakhir, kita membuktikan kalian tahu atau tidak ya. Oke, gambaran akhir ini adalah makanan berkuah yang berisi daging dengan rawon. Rawon, rawon, rawon. Rawon, 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 rawon. Rawon, rawon. Rawon, rawon. 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 Rawon, 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 rawon. Ingat, kita tetap ada makanan-makanan khas. Dan, kita orang Surabaya juga harus respect sama hal-hal yang kita punya. Oke? Mis, tidak makan siap? Tapi, kan tiap hari tidak mungkin makan pizza terus, mis? Oh, iya. Misina, cuman ingatkan kalian aja. Kita punya makanan khas yang enak juga ya. Kita mau respect apa yang kita punya dan bersyukur ya. Oke, sebelum kita... Oh, bukan sebelum. Kita sudah main games. Misina akan silahkan. Pada Miss Alvin. Ayo, kita mau memuji dan menyembah Tuhan sama-sama. Yang siap muji dan menyembah Tuhan, kasih jempol ya. Kasih jempolnya. Boleh kasih reaksi jempolnya. Oke. Good morning, everyone. Selamat pagi, anak. Kita mau memuji Tuhan sama-sama ya. Sebelum itu, Miss Novi akan secara random pilih tiga guru yang beruntung untuk pimpin kita dalam gerakan. Guru-gurunya mulai panik ini. Silahkan Miss Novi. The first lucky teacher, Miss Pauline. Halo, Miss. Mr. Henry boleh share liriknya di chat box ya. Terima kasih, Mr. Siapakah yang kedua, anak-anak? Misonya. Hai, Miss. Umum Miss Pauline ketawa, ini maksudnya apa? Yang ketiga, yang terakhir. Siapakah yang beruntung? Darararararam. Miss Novi masih memilih ini ya. Apakah dirinya sendiri? Oh, bukan. Miss Terisa. Apakah Miss Terisa terkejut? Selamat datang para ibu-ibu. Kita mau pujikan lagu kasih ala yang tak berkesudahan ya, anak-anak. Pasti tahu lagunya ya. Siapa ini yang mau memimpin? Apakah Miss Nerisa tahu lagunya? Boleh dijawab, Miss? Tahu lagunya kah? Udah bisa di-unmit sih. Bisa langsung dijawab. Di reaction aja. Kalau tahu nanti tolong pimpin kita semua ya, Miss. Miss Pauline sama Miss Sonya ikuti gerakannya. Ya, Miss. Tahu. Siap. Kalau udah tahu nanti bohong. Iya, iya. Oke, anak-anak. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi, teachers, students, kita nggak pernah kekurangan apa-apa ya. Karena kita punya Tuhan dalam hidup kita. Kita punya kasih Tuhan. Amin. Oke. Kita pujikan sama-sama. Mari bertukung tangan. Ikuti guru-guru kalian ya, kedatangannya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru, setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir, serimu hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru, setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir, serimu hidupku. Dengan suka cita, ku kan menarik. Dengan sorak-sorak memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia, bang Raja. Selamanya, haleluya. Oke, lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru, setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir, serimu hidupku. Dengan suka cita, ku kan menarik. Dengan sorak-sorak memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia, sang Raja. Dengan suka cita, ku kan menarik. Dengan sorak-sorak memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia, sang Raja. Nyanyi bagi dia, sang Raja. Nyanyi bagi dia, sang Raja. Selama-selama katakan selamanya. Selamanya. Oke, terima kasih teachers. Boleh kasih reaction. Terima kasih keku tangan buat Miss Pauline. Soalnya sama Miss Nerissa ya. Yeay, thank you teachers. Oke anak-anak kita mau sembah Tuhan sama-sama. Miss Henry boleh tolong liriknya. Ini lagu yang tidak susah, tapi kita mau belajar liriknya dulu ya. Oke anak-anak, lagunya seperti ini kita mau belajar ya. Ku sembah, ku sembah, hanya kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan, pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku, seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya, kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaanmu dihidup ini saat hatiku menyembahmu. Oke, kita datang ke Tuhan ya. Ku sembah, ku sembah. Hanyakan kemuliaanmu dihidup ini saat hatiku. Hanyakan kesusanku sembah. Kau Tuhan, ku sembah. Kau Tuhan, berkata selamanya. Nyatakan kemuliaanmu dihidup ini saat hatiku. Kau sembah, ku sembah. Hanyakan kesusanku sembah. Kau Tuhan, pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya. Kau Tuhan, berkata selamanya. Nyatakan kemuliaanmu dihidup ini saat hatiku menyembahmu. Kau Tuhan, berkata selamanya. Kau Tuhan, pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya. Kau Tuhan, ku sembah. Kau Tuhan, berkata selamanya. Selamanya, nyatakan kemuliaanmu dihidup ini. Saat hatiku menyembahmu. Hanyakan kemuliaanmu. 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 Seluruh hidupku serahkan padamu Selamanya Tuhan Selamanya Selamanya Tuhan berkata selamanya Nyatakan kemuliaanmu di hidup ini Saat hatiku menemang bernamu Nyatakan kemuliaanmu di hidup ini Saat hatiku menemang bernamu Nyatakan kemuliaanmu di hidup ini Saat hatiku menemang bernamu Katakan nyatakan Tuhan Nyatakan kemuliaanmu di hidup ini Saat hatiku menemang bernamu Terima kasih Tuhan Kalau kami boleh menyembah Tuhan Kalau kesukaan kami Tuhan Kalau kami boleh bernyanyi Tentang Engkau Tuhan Kami merasa cukup Kami merasa kaya Kami merasa penuh Tuhan Ketika kami menyanyikan pujian Untuk Allah kami Allah yang setia dalam hidup kami Hari hati kami Pikiran kami terbuka Untuk firman Tuhan Karena kami mengasihimu Tuhan Tabur lebih banyak Tuhan Ajar kami jadi pelaku firman Kami berdoa untuk Miss Donang Kau yang mengurah pinang Kau yang memakainya Menyiapkan setiap hati kami Tuhan Terima kasih Jadi dalam namamu kami berdoa Dan mengucap syukur Amen Good morning everyone Thank you Miss Alvin For leading us into Beautiful praise and worship time Hi 4, 5, and 6 It's good to see you again Gimana kabarnya sehat? Ayo All of you are in good condition Yeah I've seen some thumbs up Thank you And I've I've seen some people Greeting me In direct message I say hi To all of you Probably I don't remember Your face But Hi Thank you for greeting me Such a Polite attitude Thank you so much Thank you so much Hai 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 Tambah banyak hai hai Hari ini kita akan belajar Tentang sesuatu yang sangat basic Seperti tadi yang Miss Miss Vina Wah Miss Vina is my favorite Sabar gitu ya Kita akan belajar sesuatu yang Sangat basic Sangat daily It's like Nothing fancy Nothing like Great about it But this is something Very very important And it's something Quite rare Lately ya Thank you for asking For some people Asking me in the direct message I'm fine Thank you for asking I'd like to share Today we are going to talk about Respectful young people Who are young people here? Raise your hand If you are young I am young I am very very young Oh Young Are you not young? Okay Respectful young people Today we are going to talk about Being respectful young people I know we are all young And including all the teachers too And today we are going to Learn about this Yeah I have one video Very short one Let's check Videonya simple ya Itu terjadi di Jogja Ada anak-anak Gaul gitu ya Gaul itu Anak-anak punk Anyway Anak-anak punk Yang gaul gitu ya Setiap anak punya gaulnya Di masanya Itu kayaknya videonya Tahun Tahun awal 2000-an Gaulnya di zaman sekarang Sama gaulnya di Tahun 2000 Beda Gaul sekarang Sama gaul tahun 90-an Beda Tapi Intinya Kita semua bisa gaul Bisa keren Bisa kekinian Or whatever ya It's really great ya Gaul 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 I don't know Sekarang gaulnya Gaulnya sekarang Kayak apa Maybe the kpop The kpop lover Is the gaul one ya But anyway Yang di video tadi Anak-anak ini Yang gaul Yang bergaya tadi Mereka lagi main sepeda Sepedanya aneh-aneh ya Itu lagi masanya Pada saat itu Tapi mereka tidak Melupakan Sumpan santun loh Pada si mbah Tadi yang Yang sedang Mereka lewati Mereka ngomong Langkung mbah Langkung mbah Wah kayak Yang kelas 6 Kalian sayang sekali Tidak mau dengar Vizona mengajar Bahasa Jawa ya Sangat disayangkan Oke Anyway mereka Di saat Saat yang bermain Mereka tidak Melupakan Kesopanan mereka Tidak melupakan Yang namanya Tata krama Hari ini kita akan Belajar Kita bisa jadi Anak-anak yang gaul Kita bisa jadi Anak-anak yang keren You can be cool And that's great If you are cool It's great But People like Langkung Langkung Ternyanya permisi Langkung mbah Sekarang apa itu Respect Respect is treating Others with honor Just this simple Respect is treating Others with honor Others with others Others semuanya Semuanya Gak peduli kayak Oh it should be Someone older than us Not really Oh it should be Someone that we know It should be Should it be Someone that we That is nice to us No Respect is treating Others Others Like everyone With honor Gak peduli mereka Dari background apa Gak peduli kalian kenal Gak kenal Gak peduli itu Bapak beca Penjual kaki lima Mbak kalian Soper kalian Orang tua terlebih lagi Guru-guru kalian Siapapun Treat others with honor By being so You are being respectful Kita akan belajar Detailnya ya Mana yang lebih kalian Which attitude do you prefer If someone talking to you like this Do you like Sama temannya Wow ini banyak sekali Kayak gini Untuk kita masih online Ini gak bisa Teriak-teriak ya Kalau offline Ini terjadi banyak sekali Di koridor Setuju Yang setuju Anggu-anggu Yang mengalami banyak ini Di koridor Tapi sebetulnya Kita tahu bahwa Yang lebih kita sukai Adalah ketika kita Bisa ngobrol Santai Santai aja bro Gitu ya Kita bisa ngobrol santai Kita bisa ngobrol enak Kita bisa ngobrol Dengan penuh sopan Dengan penuh attitude Karena pesannya Komunikasinya lebih clear Dibandingkan dengan Gambar yang pertama Okay Why Because actually Deep inside Everybody Like everybody Loves to be treated respectfully Gak tau orangnya Tua muda Boy or girl Or anyone Everybody Everybody Loves to be treated respectfully That's why We should learn To be respectful Because everybody Loves to be treated respectfully In 1 Peter 2 Verse 17 It says Show respect For all people Love the brothers And sisters Of God's family Show respect For all people For all people Bahkan lebih lagi Untuk anuntut sudara-sudara kita Dalam Tuhan Kita harus Love Kita harus show the love Of God's family But everywhere For everyone We should show respect And how to show respect The first one Be polite In speech and in action Video tadi yang Misana sharekan ke kalian Actually Politeness is something Quiet, rare Lately And it's becoming More rare And more rare I don't know More rare Or rarer In English Semakin Semakin jarang Semakin jarang Semakin jarang Orang-orang Anak muda yang sopan I'm telling you this Because you are Young people And Kalau Kesopanan itu jarang I tell you It should be you The polite ones Be polite in speech And actions This is not something That suddenly You become someone polite You have to practice it You have to practice Your speech You have to practice Your action You have to practice Your mind Bahkan lebih lagi There is one important key To show To be polite Don't be jealous Or proud But be humble And consider others More important Than yourselves This is the important key Do you consider Your sister Is more important Than you Do you consider Your parents Are more important Than you Than yourself Do you Consider Your teachers Are more important Than yourself So consider others Baru kita bisa Menjadi orang-orang Yang menunjukkan Lightness Seperti tadi Yang di video tadi Orang-orang muda tadi Mereka menganggap Mbah tadi Lebih penting Daripada Kesukaan mereka Daripada Hobi mereka Hobi mereka penting Tapi mbah ini Lebih penting Daripada Hobi mereka Apakah orang tuamu Lebih penting Daripada game Apakah Adikmu Lebih penting Daripada Teriak-teriak Kalau misalnya Adiknya Adiknya Gak suka Diteriak Jangan Diteriak Semua orang Gak suka Diteriak Ya To be polite We are Going to the Ini ya Daily attitude How Grit and smile I know We are Being online Creatures Right now Online citizens Ya Sekarang ini Kayak tadi yang Miss Vina Sudah tunjukkan Ke kita Kenapa Kalau kita perlu Greeting Because that's the manner Of polite people Ya Sekarang I mean like In everything Kalian ketemu Online Kalian ketemu Offline When you have Someone A guest Coming to your house Make sure you greet And not Greet like this Oh Lo uncle Lo jalan Terus lanjutkan Main game Tampil main Handphone nya Gini Halo uncle Tentu jalan No Greet Look into the eye Greet and smile Halo uncle It's good to see you How are you Kalau ada tamu di rumah Do you do that Which one do you do Yang Cuma sekedar lewat Atau kalian benar-benar Menyapa dengan sepenuh hati Greet and smile Greet and smile This is something Very basic But You cannot replace This manner With anything else Yeah Greet and smile Atau hari ini Akan ada siapa Datang Bahkan mungkin Bapak Gojek Ngantrin Paket Gitu ya Bapak kurir Greet and smile Oh iya pak Selamat siang Oh iya pak Terima kasih Keep smile Okay If you want to be polite people If you want to be respectful people Second one Ask permission Untuk online Mau ke toilet Ask permission Direct message The teacher Miss Ask permission To go to restroom It would be nice Me We all Doing online Things ya I do meetings In online Setiap kali disana perlu Untuk toilet Atau perlu ada tamu Bukakan pintu Dan sebagainya Because Right now We are working From home right Some people Are already working From school But Every time I need to leave Gak leave sumbuhan Cuman izin Dari meeting itu Sekalipun online kan Gak ada yang tau Tinggal dimatikan Anjah videonya But i always ask permission Excuse me miss Saya ke toilet dulu ya Minta izin ke toilet Atau misalnya Harus off video Karena suatu masalah Kendala internet I ask permission Kepada orang yang punya meeting Saya minta izin Matikan video dulu ya Karena internetnya berat Ask permission Raise your hand If you are going to ask If you are going to ask A question to your teacher Ask permission to your mom Or dad Or your brother Or sister If you are going to take Their belongings Mau pinjam Ask permission Gak asal ambil aja Ini kan punya adikku No Ask permission If that doesn't belong to you Then you need to ask permission Take it Okay Apalagi yang ask permission Oh Ini Maybe your mom Is in the middle of Conversation with someone Terus kalian perlu untuk Perlu untuk tanya sesuatu Ask permission Mom Excuse me Ma Permisi mama mau tanya Atau permisi AI Saya mau tanya dulu sama mama Boleh Ask permission Baru Ma ini nih barangnya ini dimana ya Baru ngomong Selesai gitu Terima kasih AI Bilang sama orang yang kamu selah Thank you Something very simple But We have Lack of This manner Lately Jangan kehilangan manner ya teman-teman Sekalipun semuanya serba online Help willingly Bantu Apakah di tempat ini ada orang yang masih membukakan pintu Pintu mobil Pintu rumah Apakah masih ada anak-anak yang membukakan pintu untuk orang lain Buat mamanya Oh If you open the door for your mom Mama mau makan So sweet gitu ya That's good I've seen some people Yang Yes miss I still do that Very good Be that rare people Be that rare people Jarang banget anak-anak muda yang seperti itu And you should be one Ya Yang bukakan pintu untuk orang lain Karena mungkin gak kenal Kayak waktu di Kalau misalnya misalnya lagi di minimarket gitu ya Ada orang yang Ibu-ibu Yang Bingung Kenong anak Belum buka pintu I open the door Misalnya tidak bilang terima kasih Itu That's their part My part is being polite Their part is just their part Ya Gak peduli bagaimana reaksi orang Kita sudah Kita sudah bersikap sopan Kita tidak mengharapkan orang Kita berharap Ya Semoga orang itu bisa bersikap sama-sama kita Tapi Karena kita ingin diperlakukan dengan sopan Kita belajar melakukannya lebih dulu We are doing the example Nanti memang Tuhan juga akan mengingatkan kita Tapi respon seperti apa itu Kita serang mereka Misalnya ini sudah ngomong sopan loh Misalnya sama adik Tapi adik kok masih teriak-teriak Ya ingatkan Tapi kalau orang Kalau adikmu masih teriak-teriak Ya it's okay It's their part Their part to grow In respect But you Show the example Okay Help willingly And be supportive You know guys In this time We have lots of friends Who are different We ask Kayak Dah banget Mereka punya mungkin Banyak perbedaan Di antara kita Antara suku Ras Budaya Dan fisik Banyak sekali Banyak sekali perbedaan Be supportive Tidak membeda-bedakan Berdasarkan Berbagai macam perbedaan Tapi kita menunjukkan Sikap supportive Kepada siapapun That's being polite And banyak hal yang lain lagi Tapi Misalnya cuma bisa Kasih empat ini Ya And then the second one To be respectful Be dare Dare to give praise Or compliment Oh ini jarang banget ini Sampai sekarang Sampai jarang melakukannya Susah sekali Untuk memberikan pujian Sama orang lain Kalian suka dipuji Pastilah ya Suka dipuji Atau suka diolahin Pasti suka dipuji That's why kita Kita dulu yang belajar Beri telah dan Kita memuji Shalom Saya Sir Lempar Ya thank you Thank you for waiting So give praise guys Notice the good See the good in others Kalipun secara Naturally We'll just find out The bad things Like the negative of people But we should Be Apa namanya ya Benar-benar Sengaja Gitu ya Cari hal yang positif Dari seseorang And then give praise Give compliment To that person Because it's something Really nice Kalau kayak bisa melakukannya Other people The same things You want them to do for you Ini semua kita tahu Kita melakukan hal yang orang Kita ingin Kita diperlakukan seperti itu Kita melakukan hal itu Bukan kita mengharapkan Balasan balik Tapi kita menunjukkan teladan Bagaimana sih seharusnya Kita memperlakukan orang Okay Contoh Ini This is just Simple example Daily examples To give praise Or give compliments Misalnya yang bingung This applies to all To the students To teachers And even if there are Some parents accompanying The students right now This applies to all of us Give compliments Why? Because our culture Our Asian culture We feel like Sungkan Apa ya We feel like We don't need to praise People We feel like We don't need to compliment Others But the fact is Everybody needs To be praised To be complimented Semua orang perlu Untuk dikuji Suka untuk dikuji Jadi Kita belajar ya Kita belajar Karena ini sangat sulit Di budaya kita Tapi kita mau belajar Menjadi orang-orang yang Sesuai dengan firman Tuhan Sesuai dengan firman Tuhan Okay Contoh This is just Few examples If you see someone Doing good Expressive Hey good job You did great I'm so proud of you That's great Katakan Ketika kalian masih kecil Mungkin guru-guru kalian Lebih sering mengatakan ini Karena kalian masih Good Lucu gitu ya Banyak-banyak encouragement Kalian ketemankan juga Di encourage Untuk melakukan seperti itu Tapi Semakin kita bertambah besar Ya tanggung jawab kita bertambah Kadang-kadang The stress level Is being added there So kita jadi Karena kita terlalu serius Kita lupa Untuk memuji hal-hal yang kecil Okay Good job Say it Notice Hal yang baru Hal yang baik Temenmu potong rambut Atau papa potong rambut It's a nice haircut You look good Katakan itu You know what I practice this I practice this Normally Naturally I don't care lah People Cut their hair Or Eh Gak peduli lah But I practice Why? Because I want to be respectful I want to be polite I want to give compliments to others I want to be respectful Jadi bisa nama latih So I notice in my class And my colleagues I always notice When someone is having new haircut Itu dilatih teman-teman Dilatih Kayak kamu perhatikan Oh bajunya baru He's nice dress He's nice haircut You look great Kelihatan seger loh Atau Oh kita tambah cati Gak Atau gini Jangan kebalikannya Eh potong rambut ya Kok tambah kelihatan gendut Gitu Jangan ya Itu Itu Namanya bukan Keep compliments Itu bikin down Keep compliments Bener-bener keep compliments Misalnya saya gak ngeliat Keliatannya kayak gak bagus Cari yang bagusnya Usahakan cari yang bagusnya And then say it Cari yang bagusnya Say it Nah kalau mama berdandan Atau misalnya kayak Kayaknya coba backup baru Katakan You look pretty mom Oh your teacher Oh your friends Wow you look pretty On that clothes On that dress Very nice Semuanya kayak gini Enggak lah Gitu ya Biasanya Enggak lah But deep inside Wah Langsung Berbunga-bunga gitu Semua orang suka dipuji Semua orang Suka dipuji Misalnya juga gitu Kalau dipuji gitu ya Wah misalnya Keliatan cantik hari ini Biasa jalan misalnya Padahal dalam hati Wooo The butterfly Ada butterfly Semua orang suka dipuji So let's do something Really nice ya Dikatakan Kalau teman ini mengatakan Temanmu adikmu melakukan sesuatu yang baik sekali Itu cuma Mis itu cuma satu kali dalam satu tahun Praise them Praise them for doing good Even though it's just once in one year Tetap dipuji Itu hal yang sangat jarang Tapi if it's something good Praise ya Atau kalau temanmu Atau adikmu Atau kakakmu Punya sesuatu yang baru Yang kamu gak punya Praise Praise them for The good thing The good thing that they have It's good It's a cool cartoy Atau Wow menamu keren banget ya Anak-anak biasanya Kalau ada yang punya lebih bagus Aku juga punya Aku punya Aku lebih keren Aku lebih hebat Consider others more important Tadi bilang Be humble Be humble And consider others more important than you Wow it's cool Wah mainannya keren banget Wih keren banget Mainanmu yang baru itu ya Aku boleh pinjem gak Gak-gak Gak ada situ ya Tujuannya bukan supaya kalian dipinjemi Tapi tujuannya bener-bener untuk memuji Hal yang baik yang dia punya Oke Dan jangan lupa bilang thank you Thank you For your help Thank you Sekalipun tadi Sekalipun itu satu kali dalam setahun Kalau itu hal yang baik Katakan thank you To your parents To your teachers To your mbak To your driver And to everyone Kalau kamu beli sesuatu Ke bapak gojek Ke bapak gokar Makasih ya pak Kamu sudah dianterin Misalkan saya bayar It's not about you pay or not It's about the manner Let's be that rare people Jadi orang-orang yang jarang itu Semakin jarang Semakin berharga kan Tau gak bedanya Batu permata Dengan kerikil di jalan Kenapa batu permata itu mahal Karena itu jarang Semua orang mempunyainya Karena itu mahal Itu jarang sekali ditemukan Karena itu mahal Kerikil dimana-mana Karena itu gak ada harganya I want to be that rare person Yang gak ada dimana-mana Cuma ada satu I want to be precious Kalau attitude saya Attitudenya Miss Donna itu Kayak kebanyak orang Kebanyakan Dan gak ada harganya Oke Saya mau menjadi beda Mocking, bullying, shouting, ignoring Yang kebanyakan Yang lagi ngetrend ini Di social media Mocking, bullying Shouting Kalau misalnya lagi main Sama keluarga Sama adik Sama kakak Or ignoring maybe Respectful people People don't do this Oke Ini hal yang kebanyakan Lu merah Lu ini kan biasa Miss That's why Ingat tadi kerikil Lihat batu permata Ini biasa Justru karena biasa Jadi gak ada harganya Sulit loh Miss Untuk memuji That's why That makes you Expensive That makes you Precious Karena apa yang kamu lakukan itu Gak bisa dilakukan oleh Kebanyakan orang Let's be respectful ya Follow God's example In everything you do Just as A much loved child Imitates his father Karena Kalau kita sayang banget sama papa Kita kayak pengen copy gitu ya Apa yang papa lakukan Kalau kita sayang banget sama mama Kita pengen aja Di duplikatnya mama Kalau kita sayang sama bapak kita di surga Kita mau jadi duplikatnya Bapak di surga Ikuti teladannya Yesus Yesus memperlakukan semua orang Dengan respectful Kita mau mengikuti teladan Yesus Karena kita mengasihi Yesus Bukan karena kita disuruh Karena kita mengasihi Yesus Karena kita mau tiru Ingat waktu kalian kecil Papa kan pakai baju apa Kayak mau ikut pakai baju itu Misalnya punya beberapa murid Yang umur SMA gitu ya Dia suka banget pakai baju papanya Dan bangga banget pakai baju papanya Beberapa teman-teman di tempat ini Bangga banget pakai sepatu papanya Because you imitate your father Because you love your father Same goes With our attitude If you want to If you love your God so much You will follow the example You will follow God's example Okay Let's be respectful Let's be the rare people Yang gak banyak di jaman ini If that includes us teachers Mari kita menjadi orang-orang yang respectful Gak banyak Gak banyak Tambah hari tambah gak banyak Tambah hari tambah sedikit Orang-orang yang respectful Yang bisa ngomong sama orang Sama lawan bicaranya Dengan respect Oh ya Oh ya Ya of course Yang Yang memicara dengan Menjawab dengan sungguh-sungguh Dengan matanya Dengan pikirannya Dengan body gesture-nya Menunjukkan respect Gak banyak orang yang seperti itu Gak banyak Kalau cuman menjawab Kalau cuman menjawab Kalau cuman mengerjakan pekerjaan Kalau cuman mengerjakan Mengumpulkan project Ada di kelas Semua orang melakukannya Tapi orang yang menunjukkan Sikap respectful Respectful Itu gak banyak Dan itu haruslah Kamu Itu Kamu Orang itu Orang yang jarang itu Terlalu kamu Oke Ngomong dulu sama dirinya Dengan Masih di mute Gak apa-apa Ngomong sama dirinya Aku ini Orang yang jarang itu Orang yang respectful itu Aku Aku Orang yang jarang itu Oke So Thank you For 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 listening to the word of God And I will close I will lead in prayer Dan satu saya akan kembalikan Kami bilang Let's pray Dear God We are so grateful Thank you Lord Thank you for Choosing us to be your children We want to follow your example We want to be respectful We want to honor others We want to Consider others More important than ourselves We want to follow your example Lord Kami mau menjadi orang-orang yang respectful Menjadi orang-orang yang polite Dalam perkataan kami Dalam tindakan kami Orang-orang yang jarang Tuhan Tapi kami mau mengikuti telah Dan mau menjadi orang-orang yang tidak kebanyakan Tapi kami mau menjadi berbeda Tuhan Dengan cara kami bersikap Ajari kami Menjadi orang-orang yang respectful Dipada zaman ini Tuhan Supaya Namamu sungguh-sungguh dipermuliakan Supaya kami benar-benar bisa menyatakan Bahwa kami adalah anak-anak Tuhan Karena kami meng-copy Meng-copy Apa yang Yesus lakukan Yaitu menjadi orang-orang yang respectful Menghargai orang lain Sopon terhadap orang lain Thank you Tuhan Buat firmanmu hari ini Biarlah firmanmu sungguh-sungguh berkata-kata Berbicara dengan keras Berbicara dengan tegas Berbicara dengan dalam Tuhan Untuk setiap hati Anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini Terima kasih ya Tuhan Kami ucap syukur Dalam nama Tuhan Yesus Amen Saya kembalikan ke Miss Vina Terima kasih Miss Donna Buat firmannya Sangat memberkati Thank you Miss Donna sudah mengingatkan kita semua ya Anak-anak ya bahwa Kita mulai dari Kita mulai dari hari ini Kita mau tunjukkan respek kita Kepada guru Teman-teman Dan orang tua kita Dan siapapun yang kita jumpai setiap hari Oke Kelas 4, 5, dan 6 Kita mau tunjukkan respek kita Kepada Miss Donna Yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini Ayo kita sama-sama Unmute diri kita masing-masing Dan bilang Terima kasih Miss Donna Terima kasih 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 telah menonton!